Sobat Garuda Militer, ada kabar terbaru, PT Daya Radar Utama baru saja meluncurkan dua kapal perang terbaru, jenis Offshore Patrol Vessel OPV-90M yang dipesan oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Kapal pertama yang diluncurkan adalah KRI Raja Haji Visabilillah 391 pada tanggal 18 September tahun 2024. Dan hanya berselang beberapa hari, kapal kedua KRI Lukas Rungkoram 392 juga diluncurkan pada tanggal 20 September tahun 2024. Kedua kapal ini merupakan bagian dari upaya modernisasi alutsista TNI Angkatan Laut dan dibangun oleh tangan anak bangsa Indonesia di galangan PT DRU yang berlokasi di Lampung. Dilansir dari laman Indomiliter pada tanggal 18 September tahun 2024, desain kapal OPV-90M ini cukup impresif, dengan penampilan yang mirip dengan kapal frigat kelas R.E. Marta Dinata atau Sigma 10.514. Walaupun saat peluncurannya kapal ini belum dipasangi persenjataan lengkap, dalam desainnya terlihat jelas bahwa OPV ini sudah dilengkapi berbagai perangkat tempur canggih. Ada meriam Oto Melara 76mm di Haluan, Rain Metal Millennium Gun 35mm di de atas, dan tempat peluncuran rudal anti kapal di bagian tengah kapal. Namun, semua persenjataan ini mengikuti konsep Fitted Forward Notewit atau FFBNW yang berarti pemasangannya dilakukan belakangan setelah seat trial dan uji coba lainnya. Nah, Sobat Garuda Militer, Kepala Staf Angkatan Laut atau KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali yang hadir pada peluncuran kapal kedua menyatakan bahwa pembangunan kapal perang OPV ini merupakan bagian dari modernisasi alutsista TNIAL bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam menghadapi ancaman maritim yang semakin kompleks. Hal ini juga sejalan dengan upaya mendukung kemandirian industri pertahanan dalam negeri. Sebagai informasi, kapal OPV KRI Raja Haji Fisabilillah dan KRI Lukas Rumkoram akan memperkuat armada TNIAL sebagai bagian dari satuan kapal eskorta atau satkor yang biasanya terdiri dari kapal-kapal kombatan besar seperti kapal frigat dan korvet. Namun, kapal OPV ini dirancang untuk menjadi solusi fleksibel dengan ukuran yang lebih kecil dari kapal frigat namun tetap mampu membawa persenjataan berat. Dengan begitu, kapal ini dapat diandalkan untuk berbagai misi baik sebagai kapal patroli rutin maupun dalam operasi militer terbatas. Nah, Sobat Garuda Militer Kedua kapal perang OPV Karya Anak Bangsa Indonesia ini dirancang untuk berperan sebagai kapal patroli sekaligus kombatan dengan kecepatan maksimum 28 knot dan kecepatan jelajah 20 knot. Dengan kemampuan ini, kapal OPV mampu melakukan misi intersepsi di perairan strategis Indonesia seperti Laut Natuna Utara hingga Selat Malaka. Selain itu, kapal OPV ini juga dilengkapi helipet dan hanggar yang memungkinkan kapal ini mendukung operasi helikopter sangat penting untuk misi pencarian dan penyelamatan SAR atau pengawasan maritim. Lebih lanjut, dari siaran Pers Kementerian Pertahanan di Indodefense 2022 Rudal Atmaca asal Turki disebut akan menjadi persenjataan utama OPV-90M ini sejalan dengan penggunaan Combat Management System CMS Advent dari Havelsan yang juga buatan Turki. Rudal Atmaca ini mampu melesat dengan kecepatan subsonik 0,85 mah, terbang rendah atau sea skimming, dan punya jarak tembak hingga 200 km. Nah, Sobat Garuda Militer, untuk mendukung operasi VISIT, BOR, SEG, Tensei Zure VBSS, kapal OPV ini dilengkapi dua loading ram untuk peluncuran BOR RHIB di Puritan. Hal ini sangat penting untuk operasi anti-pembajakan atau pengejaran terhadap kapal-kapal kecil yang bergerak cepat di wilayah perairan Indonesia yang luas. Kapal ini memiliki panjang 90 meter, lebar 13,5 meter, dan ditenagai empat mesin diesel dengan kecepatan maksimum 28 knot serta mampu menampung 94 awak. Kapal OPV ini diharapkan dapat menjembatani kebutuhan operasional antara kapal patroli dan kapal perang kelas korvet serta kapal frigat TNIAL mengikuti tren yang juga dilakukan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura. Untuk kebutuhan patroli maritim rutin, kapal OPV ini juga ideal. Selain mampu bertindak sebagai kapal patroli yang cepat, kapal OPV-90M ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung operasi jangka panjang di laut termasuk ruang awak yang memadai serta sistem navigasi dan komunikasi canggih. Ini semua menambah daya tahan dan efektivitas operasionalnya saat harus berpatroli di laut selama berhari-hari. Nah, Sobat Garuda Militer, pembangunan kapal OPV ini memang menjadi salah satu langkah strategis bagi TNIAL dalam menghadapi tantangan keamanan maritim yang semakin kompleks. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia punya garis pantai yang sangat panjang dan perairan yang menjadi jalur perdagangan internasional. Karena itu, kehadiran kapal OPV yang serba guna dan memiliki daya gentar tinggi ini sangat diperlukan. Lebih jauh, upaya modernisasi alutsista yang dilakukan oleh TNIAL tidak hanya berhenti di pengadaan kapal OPV saja. Program ini sejalan dengan rencana strategis jangka panjang yang bertujuan untuk mewujudkan TNIAL yang semakin modern dan berdaya saing di kawasan, bahkan di panggung global. Hal ini tentu penting, mengingat semakin meningkatnya dinamika keamanan di kawasan Asia Pasifik dan peran strategis Indonesia di dalamnya. Di sisi lain, peluncuran kapal-kapal ini juga menjadi simbol kemajuan industri galangan kapal dalam negeri. PT DRU sebagai salah satu galangan kapal swasta nasional telah membuktikan bahwa Indonesia mampu memproduksi kapal perang dengan standar internasional. Dengan adanya kemampuan ini, bukan tidak mungkin Indonesia akan terus meningkatkan kapasitas produksinya, bahkan mungkin menjadi eksportir alutsista di masa depan. Peluncuran KRI Raja Haji Fisabilillah dan KRI Lukas Rungkoram jelas menjadi momen penting bagi pertahanan maritim Indonesia. Kedua kapal ini diharapkan mampu beroperasi secara optimal di seluruh wilayah yurisdiksi Indonesia, menjaga kedaulatan laut kita, dan sekaligus menjadi bagian dari kekuatan alutsista modern TNI Angkatan Laut. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tetap terhubung dengan Garuda Militer. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!